Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang, hari ini kalian bertemu sama buning guru di Sentra Rancang Bangun Pada kesempatan kali ini, guru akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa bersama-sama Yuk kita angkat tangannya dan kita berdoa Ya sayang A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Malik yawmittir Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Ihtina's shirat al-mustakim Shirat al-ladina an'amta'alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walak dolim Rabbi ufirni wal walidayya walil mu'minin Amin Kita akan lanjutkan bersama-sama dengan doa Mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Aku pasti bisa Oke Sekarang kita lanjutkan dengan membaca Salawat Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soli solatat Kamilatawassalin salamat Taman ala sayyidina muhammadinil ladhi Tanhalubi al-ukudu Watawwa'iju bihil kuramu Watu goto bihil hawa'iju Watu nalu bihil roho'iku Wahusnur huwati mi Wahyus taskot Wa mamu Bi wajihil karimi Mi wa'ala'arihi Wasobihi Bi kuli Lam hati Wa napasi Wa napasim Mi adagi Kuli Ma'u Mila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku saya Hari ini Kalian bersama puni grup Belajar di Sentra Ranjang Bangun Nah pada kesempatan kali ini Kita akan Bersama-sama Belajar Dari majalah Yang sudah kalian terima Majalahnya Tema tentang Kendaraan Kali ini Sudah semuanya adalah Kendaraan air Nah kali ini Kalian bisa perhatikan Disini ada Apa? Pemandangan Nah disini kalian lihat ada burung Awan Matahari Kalau ini apa sayang? Iya benar Ini adalah air ya Kita gambarkan seperti air Sepertinya ini kayak di Lautan ya sayang Coba Sekarang Kalian persiapkan Peralatan yang bisa kalian gunakan Yang pertama adalah Lem Gunting Dan juga Halaman belakang Yaitu halaman 32 Soal bagian belakang sendiri Ini adalah halaman untuk menggunting Nah disini ada bagian Yaitu berupa Kapal Nah kapal laut ya sayang ya Disini nanti Kalian bertugas untuk Menggunting sesuai dengan titik-titik yang ada disini Lalu Kalau sudah selesai Kita akan tempelkan Di sebelah sini Ingat Biar gambar ini tampak lebih rapi Kita harus mewarnainya Dengan crayon yang sudah kalian miliki di rumah Ini Yang sudah digunti sama guru Nah Kalian nanti bisa tempelkan di sebelah sini Nah Sebelumnya Kalian bisa warnai dengan rapi Gambar-gambarnya Baru setelah itu Kalian bisa minta bantuan orang tua Untuk memfotokan Hasil karya kalian Lalu dikirim ke link Selamat belajar sayang Nah Ditugas selanjutnya Kalian bisa buka halaman 20 Jika tadi adalah halaman 19 Sekarang adalah halaman 20 Nah Di halaman 20 ini Ada perintah Yaitu Lengkapilah Alat transportasi air Sesuai dengan urutan pola Yang tepat Dengan cara menarik garis Siapkan Crayon Tapi guru disini siapkan Spidol ya Kalian bisa gunakan Bawarna Disini kalian bisa Siapkan pensil Nah Sedangkan guru pakai polpen Boleh Kita akan lihat polanya pertama Dari baris yang bagian atas ini Ini adalah kapal Layar Lalu alat transportasi air selanjutnya Yaitu Rakit Ingat Kapal layar Rakit Itu urutannya Lalu selanjutnya Kapal layar Berarti disini apa? Iya Rakit Kita akan coba tarik disini Dengan Pencil warna Pencil dulu boleh Pencil Nah Dengan rakit Ya Lalu selanjutnya Kita lihat lagi polanya Kapal layar Rakit Kapal layar Rakit Setelah rakit Setelah rakit berarti Iya betul Kapal layar Nah Begitu seterusnya Kalian bisa Lanjutkan Nah Untuk garisnya ini Kalian bisa tebali Menggunakan Krayon Ingat Setiap bagian Boleh dengan Menggunakan Krayon Yang berwarna Warni Biar bu guru bisa melihat Garis yang kalian Pakai Nah bu guru akan Nebalinya Seperti ini Oke Kalian gunakan Krayon Sedangkan guru Boleh Gunakan Spidol ya Kalau aku misalnya Di rumah Gak ada Krayon Bagaimana Aku boleh pakai Spidol Boleh Tapi ingat Harus berhati-hati Karena ini Bidah Mudah Membuat lubang Di kertas Ataupun Mudah tembus ya Istilahnya gitu Jadi kalian harus Hati-hati Menggunakannya Baik Nah Untuk selanjutnya Kalian bisa Pakai Warna Sesuka hati kalian Untuk menarik garis Dari pola Urutan Berikutnya Mengiri Kendaraan Di air Di halaman 20 Dari majalah Di tugas berikutnya Kalian bisa perhatikan Disini adalah Gambar Nah Gambar layar Layar dari sebuah kapal ya Disini ada Apa ini Kemudi Kemudi dari kapal Terus Pelampung Bisa jadi pelampung Bisa juga Kalau roda Misalnya gak ada ya Kalau di kendaraan air Tidak ada Roda Karena bergeraknya di air Roda adalah Sang-sangat Latu ciri Kendaraan Di darat Jadi Untuk kendaraan di air Kita tidak menemukan Roda Mungkin ini Pelampung ya sayang Nah Selanjutnya Disini ada Gambar Jangkar Nah Untuk biasanya Digunakan Untuk menambatkan kapal Yang besar ya Biar kapalnya Tidak Terempas oleh ombak Atau Terempas oleh ombak Jadi Biar Gak apa-apa Anteng gitu ya Baik Karena sayang Disini ada Perintah dari tugas kalian Di majalah Halaman 23 Ada apa ya Disana Oh Ternyata Kita diminta Yaitu Hitung Jumlahnya Dan beri tanda Lingkaran Jika Lebih dari 5 Dan beri tanda Sekitiga Jika Kurang dari 5 Ingat 5 5 itu seperti ini Angkanya Lurus Gendut Tidur Ini Angka 5 Nah Coba sekarang Kita akan lihat Berapa jumlah Dari Layar Kapal ini Kita hitung Sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Ada empat Kita letakkan disini Nah Lalu kita hitung lagi Yang disini Untuk kemudiannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan Nah Sedangkan untuk pelampungnya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kita letakkan disini Nah Untuk Jangkanya bisa nanti kalian hitung bersama Orang tua Nah Kita bisa perhatikan Dari gambar di halaman 23 ini Ada layar Empat Ada kemudi Delapan Ada pelampung Tujuh Nah Sedangkan ini hitung jumlahnya Jika lebih dari lima Diberi tanda Lingkaran Jika kurang dari lima Segi Tiga Apakah empat ini Lebih Atau kurang dari lima Empat Apa Iya Empat Empat Lebih Kecil Atau kurang dari lima Berarti tandanya Segi Tiga Jatunya sayang Karena dia kurang dari lima Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Baru setelah itu angka lima Berarti empat Sebelum angka lima Makanya Dia Kurang dari lima Jadi tandanya Segi Tiga Lalu Disini ada kemudin Jumlahnya delapan Apakah delapan Lebih dari lima Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ternyata lebih Dari lima Karena dia melewati angka lima Ya Berarti lebih dari lima Angka tandanya Lingkaran Nah Seperti ini sayang Untuk selanjutnya Kalian bisa berhitung Bersama orang tua kalian Dan belajar untuk memberi tanda Apakah itu lingkaran Yang berarti Lebih dari lima Ataukah segitiga Yang berarti kurang dari Angka lima Kalian tunggu ke sini Bisa ditemukan di alaman 23 Ingat Semua tugas Di foto Lalu di kolase Dan dikirimkan ke link Sebelum pukul 12 siang Bu Guru akan selalu tunggu Pengiriman tugas kalian Ingat Kita Belajar untuk Tertib Mengumpulkan tugas Dan selalu disiplin Tepat waktu Dalam pengumpulan tugas Anak hebat Anak cerdas Adalah selalu disiplin Belajar Bu Guru saya selama kalian Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Masyukurillah Hari ini kita semua Sudah sama-sama belajar Di Sentra Rancang Mamun Ayo sayang Biar kita selalu Dirigai sama Allah Sampai kita langsung Akan Selalu mendapat Keberkahan Kita Untuk Kira-kira Hari ini Dengan berdoa Ayo sayang Sama-sama ya Doa Selasai belajar Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Innal insana Lafi khusat Illalladhin Aamanu Wa'amilu Sarihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilhaq Watawasaw Bilhsok Doa Keluar Rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La hawla Wa la quwwata Illa Billah Ali Al-Alim Ayo sayang Ayo sama-sama Kita lanjutkan Dengan Doa Al-Fatihah Subh'ana Allahumma Wa bihamdika Ash'adu Allah Ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh